Saya memikirkan para petani Karena kalau kita tanpa petani Wallahualam Syariatnya mungkin kita tidak bisa makan Karena kita dihitung Perbandingannya antara Petani sawah Atau padi Penghasilan per tahun hanya 120 juta Tidak Sama dengan petani Misalkan cabai Cabai itu dalam 1 hektare bisa 5-7 juta setahun Sehingga jomplang jauh Nah Kalau kita dihitung dia produksi Antara petani padi dengan petani cabai Ini sangat jauh berbeda Kalau misalkan sekarang Petani padi itu dengan modal Produksinya sekitar 12 juta Satu hektare Kalau misalkan disintir diopat 20 juta Maka malah misalkan 28 jutaan 28 jutaan lagi 3 bulan Itu kan sekitar 8 juta ya Per bulan Nah beda dengan cabai Cabai ini bisa menghasilkan 45 juta Sementara biaya produksi di 200 juta setahun Nah kalau misalkan tadi padi 12 juta kali 3 kali Misalkan dalam 1 tahun 3 kali panen Itu sekitaran sekitar 36 jutaan Nah sehingga sangat jauh 90 juta dibandingkan dengan 200 juta Maka pemerintah ini harus hadir untuk bisa membantu perabatan di padi Nah per tanggal 1 Januari Itu kita sudah bebaskan bagi sawahnya sudah kategori sawah abadi Nah salah satu persalatan sawah abadi adalah Desa membuat perdes Tentang lokasi lokus sawah tersebut sudah dikategorikan sawah abadi Nah bagi desanya yang sudah membuat perdes tersebut Maka tidak dipungut PBB setiap tahunnya Ada pun tadi berapa kita hitung Untuk lahan sawah yang dikategorikan sawah abadi Itu proyeksinya atau potensinya sekitar 5 miliar Kita memberikan 5 miliar kepada para petani Tapi kita menghasilkan dan membuat motivasi semangat para petani untuk bisa lebih memperproduksi Nah ini Pak ada jangka waktu enggak itu untuk LSD itu 5 tahun atau 10 tahun itu Pak Ini kan menurut saya berdasarkan kesepakatan dan tentunya silahkan musdes Desa musdes Bahwa ini contoh misalkan lahan desa itu 400 hektare Sawahnya ada 100 hektare Maka berdasarkan musdes Kepala desa membuat perda yang 100 hektare itu boleh diperjuabelikan Tetapi tidak boleh diberikan bangunan baik perumahan atau industri Oke Kalau tanah ada Pak yang masuknya gila Pak? Nah pokoknya sawah abadi berdasarkan keinginan daripada pemilik lahan saat ini Dan saya akan upayakan bahwa yang namanya sawah abadi ini jangan diganggu untuk perumahan atau industri Selamat siang Pak Kaban Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah selamat siang rekan-rekan media Nah ini hari ini dalam acara sosialisasi Pak ya penyampaian SPT tahun 2023 Ini Pak yang disampaikan SPT untuk wajib pajak ini tahun sekarang berapa banyak SPT Pak? Sebetulnya kalau bicara jumlah SPT ini seperti tahun kemarin di atas 1 juta lebih Hanya untuk pastinya nanti Kapit P2 Pak Yadid yang menyampaikan Nah inti kegiatan sosialisasi ini tidak ada lain Karena narasumbernya pun dari berbagai fungsi Yaitu ada dari BPKP, dari unsur kepolisian, dari unsur kejaksaan Betul semua nanti bicara Pak Tuhan Hanya paling utama yaitu kaitan bagaimana dari sisi penyebaran Itu segera tersebarkan ke para wajib pajak yang sudah tertera di SPT Yang kedua juga bagaimana setelah penyebaran ini Bagaimana tindak lanjut dari proses percepatan pembayaran Karena pembayaran PPB ini mudah sekali Mau pakai ada beberapa e-commerce yang menjadi agregator financial Penyebaran ada juga melalui gerai minimarket Bisa ke PT POS ataupun ATM atau transfer ya Ke gerai yang langsung ada di Bapenda Ada yang fungsi unik PJB Jadi sosialisasi ini semata-mata untuk menyamakan gerak langkah Penyebaran yang lebih cepat dari tahun sebelumnya Nah ini Pak untuk jumlah wajib pajak sendiri Ini target pemasukan untuk tahun 2020 ini berapa banyak Pak? Ya kalau target sih tentunya yang sudah tertuang di APBD Kaitan target PPB misalkan Kalau 200 miliar ya harus tercapai 200 miliar Karena kita tetap pasang semangat ya semangat optimis Pak Bupati mengamanatkan kepada kita bagaimana layanan ini cepat 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 bayar Sehingga target yang ditetapkan di APBD bisa tercapai secara maksimal Meskipun ada kondisi isu inflasi atau resesi kita ambilkan dulu Termasuk ada hashtag yang ya untuk saat ini memang Kalau bicara pajak daerah ini ya mudah-mudahan lebih tertata secara baik Nah ini untuk PBB sendiri Pak ya Ini target tahun sekarang berapa banyak nih Pak? Untuk sekarang kebetulan saya nggak bawa data Nanti bisa ditanyakan ke Kabupaten P2 Pak Yadid Hanya yang pasti ada kenaikan dari tahun sebelumnya Berapa persen Pak? Berapa persen AK? Berapa persenang dan anak.